Para pembudidaya gelap yang belum tiba di medan pertempuran kebangkitan surga dan bahkan belum melihat makam kuno menerima berita itu segera dan kembali ke tempat mereka datang. Kemudian, mereka dibawa kembali ke markas dunia gelap. Mereka merasa seolah-olah 10.000 kuda lumpur rumput berlari kencang di dalam hati mereka. Semuanya mengutuk Ningki. Tidak bisakah mereka melambat sedikit? Mengapa mereka tidak menunggu sampai mereka tiba? Bukankah ini menunjukkan bahwa jarak antara mereka dan Ningki seperti jurang? Para penggarap pavilion sistem bintang kuno dan kekuatan besar lainnya tidak segera pergi. Mereka masih memiliki harapan terhadap makam Orde Kuno. Mereka mengirim penggarap alam karma untuk mencari, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Apakah Tuan Istanamu mengatakan sesuatu? Apakah kamu ingin aku kembali? Situ cangkong memandang Zhuonian dan yang lainnya dan mengirimkan transmisi suara. Ya, Zhuonian dan yang lainnya mengangguk. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengirim pesan kembali. Jawaban yang mereka terima adalah mereka harus meninggalkan dunia bawah kegelapan. Namun, saat mereka hendak pergi, kekosongan itu kembali terbuka. Sesosok berjalan keluar dan menatap reruntuhan makam Orde Kuno. Sosok ini memiliki rambut panjang seperti salju yang mencapai pinggangnya. Dia sangat cantik, dan ketika semua orang melihatnya, mereka terkejut. Ini karena mereka bisa merasakan aura yang tidak lebih lemah dari aura wanita sebelumnya. Orang ini mungkin adalah seorang ahli hebat yang datang dari suatu tempat yang tidak diketahui. Saya tidak menyangka iblis kecil ini tidak akan dibunuh oleh dauis gila dan disegel di sini. Sayangnya, saya terlambat satu langkah. Orang dengan rambut putih sebatas pinggang menghela nafas. Tidak jauh dari situ, kekosongan itu kembali terkoyak. Seorang pria muda berpenampilan biasa dengan potongan rambut cepat dan mengenakan jubah hijau muda berjalan keluar dari kehampaan. Ia sedikit terkejut saat melihat pria berambut putih sebatas pinggang itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tian Wu, apa yang kamu lakukan di sini? Kaisar Agung Jiang, tujuanku datang ke sini sama dengan tujuanmu. Namun, kita berdua terlambat satu langkah, jadi mari kita berpisah di sini. Orang dengan rambut putih sebatas pinggang tersenyum dan maju selangkah. Dia menghilang ke dalam kehampaan dan meninggalkan dunia bawah gelap. Ketika pemuda dengan rambut pendek melihat ini, dia melihat keruntuhan makam Orde Kuno dan juga mengambil langkah maju. Setiap orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat mereka menebak siapa dukun surga dan Kaisar Agung Jiang, beberapa keberadaan serupa muncul satu demi satu. Setelah bertukar beberapa kata, mereka pergi. Akhirnya, bahkan kultifator yang paling lambat pun bereaksi. Mungkin keberadaan yang muncul bukanlah kultifator langkah kelima yang mereka bayangkan, melainkan kultifator langkah ke-6 yang lebih kuat dari langkah ke-5. Jiang Ziran, apakah itu Kaisar Agung Jiang dari keluarga Jiangmu? Zuo Nian memberi isyarat agar Jiang Ziran mendekat dan berkata dengan ekspresi serius. Jiang Ziran ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara rendah, Saudara senior Zuo, saya belum pernah melihat wajah Kaisar keluarga Jiang, jadi saya tidak bisa mengenalinya. Mungkin hanya tetua langkah ke-5 yang tahu. Namun, dia berhenti sejenak, aku khawatir satu-satunya yang bisa disebut Kaisar Agung Jiang adalah sang nenek moyang. Mendengar hal tersebut, masa pun kaget. Siapa wanita itu? Bagaimana dia bisa menarik begitu banyak Kaisar Agung? Bahkan Kaisar Agung keluarga Jiang telah datang. Tiba-tiba, banyak kultifator menunjukkan ekspresi iri. Mereka memikirkan Ningki, yang telah dibawa pergi oleh wanita itu, dan mereka berharap bisa berinteraksi dengan keberadaan seperti itu. Sedikit manfaat dari orang ini saja sudah cukup bagi mereka untuk mencapai langkah ke-5. Belum lagi seorang kultifator karma seperti Ningki. Ningki merasa pusing. Pemandangan di sekelilingnya terus berubah, dan dia bisa merasakan sensasi dingin di lengannya. Jika bukan karena lengan ini yang mencengkramnya rat-rat, Ningki curiga dia akan tersesat di lingkungan ini. Ini jelas merupakan metode perjalanan medium besar, yang jauh lebih kejam dibandingkan perjalanan waktu dan air yang mengalir. Itu sama sekali tidak cocok untuk para kultifator dalam keadaan karma. Bahkan ahli negara kelahiran kembali tidak akan mampu beradaptasi dengan metode seperti itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ningki merasakan matanya bersinar, dan tekanan yang menyesakkan perlahan menghilang. Dia tanpa sadar menarik napas dalam-dalam, dan setelah selusin napas, dia perlahan membuka matanya. Tubuhmu sangat kuat, dan ada kekuatan bintang yang mengalir melaluinya. Pantas saja kamu bisa melanggar batasan daoi segila. Ada banyak orang di sini yang memiliki aura serupa denganmu. Mereka seharusnya menjadi murid pavilion bintang kuno. Kamu juga salah satunya. Mengapa kamu menyembunyikan identitasmu? Suara wanita itu bergema di telinga Ningki. Karena junior tidak ingin orang lain mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Senior harus memahami hal ini. Ningki tersenyum. Itu benar. Wanita itu mengangguk. Dia menatap Ningki lagi sebelum melepaskan lengannya. Tubuh bintang kunomu sudah berada di peringkat 6. Selain itu, kamu tampaknya memiliki beberapa kartu truf. Setelah jeda, dia tiba-tiba mendekati Ningki dan dengan lembut mengendus lehernya beberapa kali. Tubuh Ningki menjadi agak kaku. Dia sudah lama merasa bahwa wanita ini mungkin adalah seorang kultifator dari klan mayat, dan klan mayat suka minum darah. Mungkinkah dia sudah terlalu lama di segel dan mau tidak mau ingin meminum darah dermawannya? Bau darahmu agak istimewa. Sepertinya kamu telah menyatu dengan darah kultifator langkah kelima. Wanita itu menegakkan tubuhnya dan berkata dengan lemah. Ningki terkejut. Dia memang telah menyatu dengan garis keturunan pangu, dan karena itulah dia tidak mati di bawah kapak pangu. Namun, pihak lain bisa mengetahui hal ini hanya dengan mengendusnya. Kekuatannya terlalu menakutkan. Bahkan sekretaris jenderal, yang berada di puncak langkah 5, tidak bisa. Bahkan seorang kultifator langkah kelima puncak seperti sekretaris jenderal tidak dapat melihat petunjuk apapun. Ada kemungkinan 90% bahwa wanita ini adalah kultifator langkah ke-6, seorang kaisar agung. Ningki berpikir dalam hati. Lupakan saja, kamu tidak mau memberitahuku, dan aku tidak ingin tahu. Kamu menyelamatkanku sekali, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi anggota klan mayat. Di masa depan, ikuti aku. Setelah wanita itu selesai berbicara, tiba-tiba dua gigi taring muncul di mulutnya. Tidak hanya tidak menimbulkan perasaan menakutkan, tapi juga membuatnya terlihat sedikit manis. Namun, Ningki sedang tidak berminat menikmati kelucuan ini. Dia dengan cepat mundur selangkah dan tersenyum. Senior, Junior masih suka menjadi manusia. Bisakah kamu mengubah hadiahnya? Seperti menjadi manusia. Wanita itu terkejut sesaat. Tahukah kamu berapa banyak pembudidaya manusia yang berlutut di depanku dan memohon agar aku memberi mereka identitas klan mayat. Setelah berhenti sejenak, wanita itu mengungkapkan ekspresi bangga. Garis keturunan klan mayatku adalah yang tertinggi, dan anggota klan mayat yang telah aku ubah setidaknya bisa mencapai alam abadi. Puncak dari langkah kelima. Dengan sedikit keberuntungan, ada juga peluang bagi mereka untuk mencapai alam abadi. Langkah ke enam. Apakah kamu takut tidak tahu? Ningki tersenyum. Aku sudah terbiasa menjadi manusia. 3512. Dia meninggalkan jejak auraku. Tidak heran dia menamparku. Melihat wanita itu hendak pergi, Ningki segera mengejarnya. Senior, di mana tempat ini? Seberapa jauh dari pavilion sistem bintang kuno? Tempat ini disebut absolute beginning, dan sangat jauh dari Taili. Dengan tingkat kultivasi Anda, jika Anda terus terbang ke arah itu, Anda seharusnya bisa mencapai absolute beginning di sekitar 100 tahun. Taili. Wanita itu menunjuk ke suatu arah. 100 tahun. Ningki tersentak. Wanita itu telah membawanya sejauh ini dalam waktu sesingkat itu. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa daerah tempat dia berada disebut Taili. Dia juga mengetahui informasi yang sangat penting dari kata-kata wanita itu. Dunia Senluo sangatlah besar. Senior, bisakah kita bicara tentang mengirimku kembali ke pavilion bintang kuno? Anda dapat mengambil kembaliki di tubuh saya. Anggap saja itu sebagai balasan budi. Ningki berkata dengan tulus. Dia telah menyelesaikan misinya dan bisa maju ke Faith State setelah dia kembali ke parlemen kegelapan. Jika wanita itu tidak membawanya kembali, bukankah dia akan terjebak di alam karma sampai dia mati? Kecuali, ada juga parlemen kegelapan di sini, tapi kemungkinannya tidak besar. Ningki tidak berani mengambil risiko. Lelucon yang luar biasa. Jika aku membalas budi dengan begitu mudahnya, wajah apa yang tersisa? Wanita itu mencibir. Junior memang memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan. Ningki berkata tanpa daya. Kalau begitu biarkan aku menggigitmu. Jika kamu menjadi anggota Kors Rache, aku mungkin menyetujui permintaanmu dan berusaha mengirimmu kembali. Wanita itu memperlihatkan gigi taringnya lagi. Ningki tertegun, dan sedikit kecurigaan perlahan muncul di matanya. Mungkinkah dia menggunakan masalah ini untuk mengancamku? Tampaknya dia tidak ingin membalas kebaikannya, melainkan ingin dia menjadi mayat karena suatu alasan. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum. Sebenarnya, saya tidak terburu-buru untuk kembali. Bagaimana kalau saya mengikuti senior dan ketika Anda ada waktu luang, Anda dapat membawa saya kembali? Tidak, tempat yang aku tuju sangat berbahaya. Kamu hanya akan menjadi beban jika mengikutiku. Wanita itu tersenyum, melambaikan tangannya, dan pergi. Ngomong-ngomong, nama ku Lisang. Ingat nama ini. Cepat atau lambat kamu akan mendengarnya. Wanita itu berhenti sejenak sebelum dia melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Kamu baik. Ningki terdiam beberapa saat, lalu mengutuk dalam hati. Dia melihat sekeliling, menemukan arah, dan pergi. Kota Fuguang. Ini adalah kota pertama yang dilihat Ningki setelah datang ke absolute beginning. Dia tidak tahu apakah dia harus berterima kasih kepada Lisang karena tidak meninggalkannya di tempat terpencil. Hanya butuh setengah bulan baginya untuk sampai ke sini. Kota Fuguang sepertinya milik sekte besar. Ada banyak ahli di kota ini. Sepanjang jalan, Ningki telah melihat lebih dari 10 kultifator alam kelahiran kembali. Adapun para penggarap alam takdir, alam karma, dan langkah ketiga, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Batasannya adalah antara penanam langkah pertama dan penanam langkah kedua. Dengan kata lain, tidak ada orang biasa di sini. Tingkat budidaya terendah adalah kultifator langkah pertama. Tujuan Ningki sangat sederhana. Dia hanya ingin kembali ke Thaili. Mengenai apakah Taichu memiliki peluang atau lebih baik dari Thaili, dia tidak berencana untuk memikirkannya untuk saat ini. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah kembali ke Kongres kegelapan dan mencapai Faith State. Saudaraku, apakah formasi teleportasi ini menuju ke Thaili? Ningki bertanya kepada beberapa orang yang lewat dan menemukan formasi teleportasi kota Fuguang. Karena wanita itu tidak mau mengirimnya kembali, Ningki berencana untuk membawa formasi teleportasi ke Thaili bahkan jika dia harus mengambil formasi teleportasi. Untungnya, dia cukup kaya. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, mereka akan menyerap pada gagasan ini. Penggarap alam karma harus terbang sejauh 100 km. Bahkan jika mereka mengambil formasi teleportasi, dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk kembali. Ningki memperkirakan biaya periode ini sekitar 1 miliar. Bagaimana seorang kultifator biasa bisa memiliki begitu banyak batu esensi utama? Bagaimana seorang kultifator biasa bisa memiliki begitu banyak batu esensi utama? Thaili, tempat apa ini? Formasi teleportasi kami hanya dapat mencapai 7 tempat. Mereka adalah, Thaili tidak termasuk di antara mereka. Kultifator yang menjaga formasi teleportasi adalah seorang kultifator alam karma. Dia merasa aura Ningki mirip dengannya dan berkata dengan sopan, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Thaili, kenapa dia belum pernah mendengarnya seumur hidupnya? Kalau begitu, aku akan pergi kemana saja. Ningki berkata dengan cemberut. Meskipun tidak ada tempat yang ingin kamu tuju, tidak perlu marah. Kultifator yang menjaga formasi teleportasi mengutuk dalam pikirannya. Dia mengambil batu esensi utama Ningki dan secara acak mengirim Ningki ke suatu tempat. Dalam sekejap mata, beberapa dekade telah berlalu. Ningki telah berkeliaran selama beberapa dekade, berkeliaran di antara formasi teleportasi utama. Masih belum ada jejak Thaili yang ingin dia datangi. Hingga suatu hari, dia melihat lisang lagi. Itu adalah hari yang cerah. Begitu Ningki keluar dari formasi teleportasi, dia melihat lisang duduk di kedai teh tidak jauh dari sana, menatapnya dengan senyum tipis. Ningki berjalan ke kedai teh dan duduk. Dia meminta pemilik warung untuk menuangkan secangkir teh untuknya. Kemudian dia memandang lisang dan tersenyum, senior lisang, kebetulan sekali. Sungguh suatu kebetulan, Anda telah mencari jalan kembali ke Thaili selama beberapa dekade terakhir. Apakah Anda menemukannya? Lisang tersenyum meskipun dia tahu jawabannya. Mata Ningki bergerak-gerak beberapa kali. Lalu dia tersenyum dan berkata, Saya belum menemukannya. Aku sudah menyelesaikan urusanku. Aku akan kembali ke Thaili. Apakah kamu ingin kembali bersamaku? Lisang tersenyum. Senior, ayo pergi sekarang. Ningki meminum tehnya dalam sekali teguk. Lisang tidak tahu apakah dia telah menemukan hati nuraninya atau dia benar-benar ingin kembali ke Thaili. Setelah dia meminum tehnya, dia dengan lembut menarik lengan Ningki dan keduanya menghilang dari kedai teh. Pemilik warung tertegun selama beberapa detik. Lalu dia tiba-tiba berteriak, Kalian berdua apa? Kalian terlihat sangat tampan, tapi bahkan tidak membayar tehnya. Ningki sekali lagi mengalami pusing yang membuatnya ingin muntah. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di depan gerbang pavilion bintang kuno. Adapun lisang, dia tidak terlihat. Akhirnya, aku kembali. Bibir Ningki bergetar dan dia bergumam. Lalu dia berbalik dan pergi. Ning muda. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Ningki. Tubuh Ningki menegang. Dia berbalik dan memberi hormat pada Yebuhui, kakak senior Ye. Kenapa kamu tidak kembali untuk menyerahkan tugas terakhir kali? Yebuhui memandang Ningki dengan curiga. Ningki seharusnya sudah kembali ke pavilion bintang kuno beberapa dekade yang lalu. Namun, Si Yong Lai dan yang lainnya sudah kembali, tapi Ningki masih belum terlihat. Yah, aku tertunda karena beberapa hal kecil. Ningki tersenyum. Yah, kalau begitu, ada baiknya kamu kembali sekarang. Ini adalah posisi murid batin yang aku janjikan padamu. Yebuhui melemparkan token giok dan satu set jubah cian ke Ningki. Saya juga telah melaporkan informasi Anda. Mulai sekarang, Anda adalah murid dalam istana bintang Al-Kait. Lakukan dengan baik. Yebuhui tersenyum. 3513. Yebuhui sepertinya ingin kembali ke istana bintang Al-Kait bersama Ningki. Melihat ini, Ningki tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Setelah kembali ke istana bintang Al-Kait, keduanya berpisah. Ningki kembali ke halaman luar. Kakak senior Ning. Para penggarap astral 93 memberi hormat pada Ningki ketika mereka melihatnya. Ningki telah pergi selama lebih dari 100 tahun. Meski banyak wajah baru, namun masih banyak pula wajah lama. Oh, aku ingat kamu. Kamu Feng Litian, murid keluarga Feng, kan? Ningki memandang salah satu murid sekte luar yang memberi hormat padanya dan tersenyum. Iya. Feng Litian tersenyum. Ningki menganggup dan bertanya tentang situasi Mosie. Semua pembudidaya menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki berita tentang Mosie. Sejak misi terakhir, dia belum kembali ke pavilion bintang kuno selama lebih dari 100 tahun. Ningki merenung beberapa saat dan masuk ke kamarnya. Saat dia keluar, dia mengenakan jubah hijau. Melihat ini, semua orang merasa terkejut. Mereka tidak menyangka Ningki akan dipromosikan menjadi murid batin hanya dalam 100 tahun. Tapi mereka merasa lega. Jika seseorang seperti Ningki, yang telah mengalahkan murid inti Zhao Jin dengan satu pukulan, tidak bisa menjadi murid sekte dalam, harapan mereka akan semakin tipis. Tak jauh dari situ, Feng Litian sedang berdiri dan mengobrol dengan sosok cantik. Ketika Feng Litian melihat jubah biru Ningki, dia terkejut. Selamat telah menjadi murid sekte dalam, kakak senior Ning. Feng Litian menggenggam tangannya pada Ningki, tidak bisa menyembunyikan rasa iri di matanya. Aku mengenalmu. Dulu di kompetisi sekte luar antara Istana Bintang Al-Kaid dan Istana Mizar, kamu menjadi pusat perhatian. Bahkan Jiang dari keluarga Jiang bukanlah tandinganmu. Sosok cantik di sebelah Feng Litian tersenyum pada Ningki. Dia juga mengenakan jubah biru dan merupakan murid sekte dalam. Pada saat yang sama, dia adalah kenalan lama Ningki, tetapi penampilan Ningki saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jejak kecurigaan muncul di mata Feng Moran. Dia sudah lama merasa bahwa postur dan sosok berjalan Ningki mirip dengan seseorang. Siapa wanita ini? Ningki memandang Feng Moran dan tersenyum. Ini sepupuku, murid sekte dalam Istana Mizar, Feng Moran. Feng Litian memperkenalkan. Ini Ningki, kakak senior Ning. Dia juga murid sekte dalam Istana Bintang Al-Kaid. Kakak senior Ning, kamu terlihat seperti teman baikku. Apakah kamu kenal Jiang Yu? Feng Moran tiba-tiba berkata. Jiang kamu, seorang murid dari keluarga Jiang. Kurasa aku tidak mengenalnya. Ningki tertawa. Jiang Yu adalah nama samaran yang dia gunakan saat itu. Tanpa diduga, setelah mengubah penampilannya, Feng Moran masih memiliki intuisi seperti itu. Intuisi seorang wanita memang menakutkan. Oh. Feng Moran menganggup dan ada sedikit kekecewaan di matanya. Dia pikir dia akan dapat melihat Jiang Yu di pavilion sistem Bintang Kuno, tetapi setelah lebih dari 100 tahun, masih belum ada kabar tentang Jiang Yu. Setelah mengobrol sebentar, Ningki mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia pergi ke olah misi untuk mengambil misi dan meninggalkan pavilion sistem Bintang Kuno sekali lagi. Namun, tak lama setelah dia pergi, seseorang diam-diam mengikutinya. Metode penyembunyian orang ini jauh di luar kebiasaan. Itu adalah Ningki. Tak satupun dari mereka dapat menemukannya pada saat pertama. Beberapa bulan kemudian, saat Ningki hendak mencapai pintu masuk distrik kelima, telinganya sedikit bergerak. Lalu, dia perlahan mendarat di tanah. Dia dikelilingi oleh lembah yang indah, dan tempat Ningki mendarat tepat di sebelah sungai kecil. Kamu sudah mengikutiku begitu lama, sudah waktunya kamu menunjukkan dirimu, kan? Ningki berkata dengan ringan. Selain kicau burung dan suara air mengalir, tidak ada yang lain. Ningki tersenyum. Mengikuti murid sekte dalam dari pavilion sistem Bintang Kuno, apakah Anda berencana memulai perang dengan pavilion sistem Bintang Kuno? Bagaimana kamu menemukanku? Sesosok tiba-tiba keluar dari kehampaan. Orang yang datang mengenakan jubah emas pucat dan memancarkan aura alam kelahiran kembali. Dia memandang Ningki dengan sedikit rasa permusuhan. Seorang murid sejati. Ningki mengerutkan kening. Dia tidak menyangka orang yang mengikutinya adalah murid sejati, dan dari simbol di jubahnya, dia adalah murid sejati Istana Bintang Yaoguang. Namun, mengapa seorang murid sejati akan mengikutinya? Bagaimana kamu menemukanku? Pihak lain bertanya dengan tenang. Tanpa menunggu Ningki berbicara, palu raksasa tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam murid sejati. Alam kelahiran kembali, memang ada yang salah denganmu. Mata murid sejati itu menyipit. Dia dengan dingin menatap Ningki dan menggunakan metode untuk melawan palu raksasa itu. Pada saat yang sama, sesosok tubuh tinggi muncul di kehampaan dan menatap murid sejati itu. Orang yang datang adalah salah satu dari tiga komandan distrik kelima, Komandan Jusen. Dia juga yang memberitahu Ningki bahwa seseorang mengikutinya. Kalau tidak, Ningki pasti tidak akan mengetahuinya dan pintu masuk ke distrik kelima akan terungkap. Kamu pergi dulu. Komandan Jusen melambaikan tangannya pada Ningki. Ingin pergi. Murid sebenarnya dari Istana Bintang Yao Guang mencibir. Karena saya mengetahui identitas Anda sebagai seorang kultifator gelap, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Saya ingin melihat seberapa kuat seorang kultifator gelap yang telah terjerat dengan para kultifator Jiang tanpa batas selama bertahun-tahun. Para murid pavilion sistem bintang kuno selalu menjadi yang teratas di antara mereka yang berada di level yang sama. Datang dan coba. Komandan Jusen memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia tidak terkejut pihak lain secara langsung mengungkapkan identitas mereka. Namun, Ningki agak bingung. Bagaimana pihak lain tahu bahwa dia adalah seorang kultifator gelap? Saat itu, bahkan Jiang Tiansu tidak dapat mengenalinya ketika dia melihatnya, apalagi mendeteksi identitas di belakangnya. Beberapa napas kemudian, keduanya sudah bertarung, bertukar segala jenis mantra. Kekuatan fisik komandan Jusen tidak lebih lemah dari lawannya. Namun, Ningki menemukan bahwa tubuh bintang kuno murid sejati itu tidak tinggi. Itu hampir sama dengan miliknya, keduanya berada di peringkat ke-6. Di antara murid sejati, kekuatannya berada di bawah. 10 menit kemudian, keduanya tiba-tiba berpisah. Keduanya mengalami beberapa luka di tubuh mereka, namun perbedaan kekuatannya serupa. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Seharusnya ada pemukiman para penggarap gelap di sini, kan? He, setelah aku pergi, aku akan segera mengajak orang untuk menyapu tempat ini. Sedangkan bagi Anda, saya pribadi akan melaporkan masalah ini kepada ketua kakak senior. Aku akan membuatmu tetap hidup selama beberapa hari. Murid sejati itu mencibir dan berencana untuk pergi. Menurutnya, pihak lain tidak bisa mempertahankannya. Jika dia ingin pergi, dia bisa melakukannya kapan saja. Namun, saat dia selesai berbicara, aura khusus menyelimutinya. Sebelum dia sempat menunjukkan rasa takut, sebuah tangan langsung mencengkram lehernya dari belakang. Seolah-olah dia lumpuh. Selain bola matanya yang bisa bergerak, seluruh tubuhnya menjadi sangat kaku. Tuan Roh Sejati Ketika Komandan Jusen dan Ningki melihat orang itu, mereka berdua menangkupkan tangan dan membungkuk. Ayo kembali ke Distrik kelima. 3516. Dewan kegelapan. Divisi 5. Gedung Parlemen. Di kantor Zenling, Ningki dan Komandan Jusen berdiri di kedua sisi. Zenling duduk di belakang meja, rambut putihnya disisir rapi ke belakang. Dia memandang dengan acu-ta'acu pada murid langsung Alkaid Star Palace yang berlutut di depannya. Nama. Roh Sejati berkata dengan tenang. Yuqi Zenyi. Yuqi Zenyi setengah berlutut di tanah dengan satu tangan di lutut dan tangan lainnya di tanah. Dia memandang Zenling dengan enggan, tapi dia tidak menolak. Sebaliknya, dia dengan patuh menjawab pertanyaan Zenling. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat menemukan beberapa pembudidaya gelap antara alam karma dan alam kelahiran kembali, dan mengandalkan mereka untuk mendapatkan beberapa poin prestasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar akan memiliki ahli alam mati. Kini, Yuqi Zenyi hanya bisa berharap bisa mendapatkan beberapa poin prestasi dari tangan Zenling. Dapatkan peluang kecil untuk bertahan hidup. Apakah Fuxing Chou sudah mati? Zenling dengan tenang menatap Yuqi Zenyi. Mati. Yuqi Zenyi menganggup dengan tenang. Saya baru mengetahui bahwa ada kultifator gelap lain di Istana Bintang Alkaid setelah saya mengetahui tentang dia. Fuxing Wu. Mata Ningki sedikit berkedip. Dia sepertinya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ketika dia dan Mosia pergi mengunjungi kakak senior ma, dia mengetahui nama ini saat mengobrol dengannya. Di antara murid inti, ada orang yang sangat berbakat. Chang Qiang juga telah memadatkan badan bintang kuno ke peringkat kelima. Dia hanya satu peringkat lebih lemah dari Ningki. Dibandingkan dengan orang-orang seperti Zhao Jin, dia jauh lebih kuat. Awalnya, dengan kekuatan seperti ini, bahkan jika dia ditemukan, ada kemungkinan besar dia bisa melarikan diri. Sayangnya, Yuqi Zenyi mungkin langsung mengetahui kelemahannya. Menghadapi serangan dahsyat dari keberadaan negara kelahiran kembali, Ningki tidak percaya diri. Bahkan para penggarap negara takdir biasa tidak akan mampu menolaknya. Lalu kenapa kamu tidak membunuhnya di pavilion bintang kuno? Roh sejati tersenyum tipis. Dia secara alami mengacu pada Ningki. Yuqi Zenyi melirik Ningki. Jika saya dapat memastikan bahwa dia adalah seorang kultifator gelap, dia pasti sudah mati saat dia meninggalkan sekte tersebut. Sayang sekali Fuxing Chou tidak meninggalkan informasi yang akurat. Saya tidak tahu siapa kultifator gelap al-kait lainnya. Istana bintang adalah. Hanya saja akhir-akhir ini aku banyak mendengar tentang dia, dan aku merasa dia sedikit curiga. Intuisimu cukup bagus. Ningki tertawa. Yuqi Zenyi mendengus dingin. Jika bukan karena jiwa sejati dan komandan Dewa Raksasa, bagaimana mungkin seorang kultifator alam karma berhak tersenyum di hadapannya? Awalnya, karena kamu membunuh Fuxing Chou, kamu seharusnya menggunakan nyawamu untuk membayarnya. Tapi sekarang, aku bisa memberimu pilihan kedua. Roh sejati tersenyum tipis. Tuan roh sejati. Komandan Dewa Raksasa terkejut. Dalam pandangannya, murid sejati pavilion sistem bintang kuno seperti Yuqi Zenyi harus dibunuh. Pilihan apa? Yuqi Zenyi menjadi bersemangat. Selama pihak lain tidak membunuhnya, semuanya bisa didiskusikan. Dari mahluk fana yang paling lemah, dia telah berkultifasi selangkah demi selangkah hingga ke wilayahnya saat ini. Yuqi Zenyi sudah lama tidak peduli pada kehormatan dan aib. Hanya nyawanya yang paling penting. Ini pil obat. Jika kamu mengkonsumsinya, kamu akan menjadi seorang penggarap kegelapan. Jika kamu mengkonsumsinya, kamu akan hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Dengan membalikan telapak tangan roh sejati, ramuan hitam pekat muncul. Ramuan itu mengeluarkan aroma yang aneh, dan bahkan Jakun Ningki mau tidak mau bergerak ke atas dan ke bawah. Berubah menjadi seorang kultifator gelap. Kultifator gelap dapat diubah. Ada kilatan keterkejutan di mata Ningki. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Dalam pandangannya, bukankah setiap penggarap kegelapan ditinggalkan oleh Dewan Suci karena suatu alasan dan harus menempuh jalan ini? Beberapa bahkan memiliki seluruh keluarga dan puluhan juta orang yang ditinggalkan oleh Dewan Suci. Itulah kenapa Dewan Kegelapan begitu makmur saat ini. Tuan Roh Sejati, saya tidak setuju. Bahkan jika dia menjadi seorang kultifator kegelapan, dia tidak dapat diandalkan. Komandan Dewa Raksasa berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah keputusanku. Roh Sejati samar-samar menatap Komandan Dewa Raksasa. Melihat ini, Komandan Dewa Raksasa menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Bagaimana? Berapa banyak waktu yang tersisa untuk kamu pertimbangkan? Roh Sejati tersenyum. Baiklah, aku akan memakannya. Yuchi Zenyi segera mengambil keputusan dan mengangguk. Zen Ling tersenyum dan menjentikkan jarinya. Pil itu melayang di depan Yuchi Zenyi dan dia menelannya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menunggu dengan tenang hingga perubahan terjadi. Daripada mati, lebih baik menjadi seorang kultifator gelap dan hidup. Setelah belasan napas waktu, Yuchi Zenyi memandang Roh Sejati dengan ragu. Mengapa tidak ada perubahan? Jika itu terlihat dengan mata telanjang, maka para penggarap gelap pasti sudah mati. Namun, setelah menelan pil ini, Anda tidak dapat lepas dari identitas Anda sebagai seorang penggarap gelap. Anda tidak akan dapat maju melalui Dewan Suci di masa depan. Jika mereka mendeteksi keberadaan Anda, Anda akan langsung dibunuh. Bunuh mereka melalui udara. Ingat ini. Roh Sejati tersenyum. Lalu apa yang harus aku lakukan saat aku maju? Yuchi Zenyi terkejut. Dewa Raksasa akan memberitahumu. Roh Sejati tersenyum dan melambaikan tangannya. Melihat ini, komandan Dewa Raksasa membawa pergi Yuchi Zenyi. Roh Sejati jelas ingin dia menjadi mentor Yuchi Zenyi dan memberitahu Yuchi Zenyi beberapa pertanyaan yang masuk akal tentang kultifator gelap. Nak, giliranmu. Ceritakan padaku apa yang terjadi setelah kamu dibawa pergi hari itu. Roh Sejati memandang Ningki dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Tuan Jiwa Sejati, dia membawaku ke awal yang mutlak. Setelah beberapa dekade, dia membawaku kembali ke pavilion sistem bintang kuno setelah dia menyelesaikan bisnisnya. Kata Ningki. Itu dia. Itu dia. Ningki mengangguk. Ceritakan padaku secara detail. Roh Sejati memelototi Ningki. Ningki tersenyum dan memberitahu Roh Sejati semua yang dia ketahui tentang Li Sang. Jadi dia dipanggil Li Sang, bagus, dengan namanya, mudah untuk menyelidiki latar belakangnya. Karena kamu telah kembali ke distrik kelima, aku akan membawamu ke markas, dan pada saat yang sama, aku akan membiarkanmu secara pribadi beritahu sekretaris tentang semua yang terjadi di tahun-tahun ini, kamu. Dipersiapkan. Mungkin bahkan perwakilannya akan menemui Anda. Roh Sejati tersenyum. Tuan Roh Sejati, lalu upacara kenaikan pangkatku. Ningki tersenyum. Inilah alasan sebenarnya dia kembali ke distrik kelima. Terkadang, dia iri pada kultifator normal yang tidak harus melalui banyak kesulitan untuk maju. Sayangnya, ketika dia naik ke alam luo ilahi, dia menggunakan metode ekstrim dan dianggap sebagai kultifator yang diselundupkan. Dia sudah lama masuk daftar hitam oleh Dewan Suci. Beberapa hari kemudian, Roh Sejati membawa Ningki ke distrik kelima. Ketika mereka meninggalkan gedung dewan, mereka bertemu dengan Yuchi Zenyi dan komandan Dewa Raksasa. Saudara muda Ning, kita akan bertemu lagi di Istana Bintang Al-Kaid. Yuchi Zenyi berkata sambil tersenyum palsu. Tuan Roh Sejati, apakah dia akan menghianatiku? Mengapa kita tidak membunuhnya saja? Ningki mengabaikan Yuchi Zenyi dan bertanya pada Roh Sejati. Wajah Yuchi Zenyi tiba-tiba menjadi pucat dan tinjunya terkepal. Dia adalah orang yang menghargai hidupnya. Dia tidak akan menghianatimu. 3.516 Itu juga merupakan terowongan waktu yang mengalir, tetapi kecepatan Roh Sejati jauh lebih cepat daripada Jiukun. Ningki tidak bisa merasakan aliran waktu di dalamnya, tapi dia memainkan tipuan. Terowongan waktu yang mengalir mempengaruhi indera manusia, tetapi kecepatan mesin. Ningki mengeluarkan Arloji Saku dan meliriknya. Baru 5 menit berlalu, terakhir kali Jiukun membawanya ke markas, beberapa hari telah berlalu. Apakah ini untuk menjaga waktu? Roh Sejati melirik Arloji Saku. Ya, Ningki mengangguk sambil tersenyum. Itu hanya hal kecil, tidak layak untuk disebutkan. Itu tidak terlalu berguna. Saya pernah melihatnya di dunia kecil. Roh Sejati mengangguk. Kemudian, ia membawa Ningki ke markas parlemen kegelapan. Para penggarap di pintu segera membiarkan mereka masuk. Hei, Saudara Ning, kamu belum mati. Sesosok berjalan ke arahnya, dan begitu sosok itu melihat Ningki, keterkejutan segera muncul di wajah sosok itu. Komandan Blutir, hidupku sulit. Bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Komandan Blutir tertawa dan membungkuk pada Roh Sejati. Tuan Roh Sejati, apakah Anda di sini untuk membawanya ke negara takdir? Ya. Roh Sejati mengangguk. Tetapi sebelum itu, saya perlu menemui Sekretaris Jenderal. Apakah dia ada waktu luang? Ya. Aku akan mengantarmu ke sana. Komandan Blutir mengangguk sambil tersenyum. Berita kembalinya Ningki menyebar dengan cepat. Para pembudidaya gelap yang mengetahui bahwa Ningki dibawa pergi oleh lisang semua berkumpul dan memandang Ningki seolah-olah dia adalah hewan langka. Para penggarap itu pada dasarnya adalah anggota internal kantor pusat. Setiap orang memiliki koneksi, jadi beberapa dari mereka tidak peduli dengan tabu dan bertanya langsung. Saudaraku, apakah wanita itu permaisuri? Hadiah apa yang dia berikan padamu? Sampai Ningki mengikuti Zen Ling ke kantor Sekretaris Jenderal, transmisi suara orang-orang ini berhenti. Seseorang sebenarnya bertanya pada lisang apakah dia memiliki teman dao atau tidak, orang ini terlalu berani. Begitu Sekretaris Jenderal melihat Ningki, dia bergerak dan muncul di depan Ningki. Sebelum Ningki sempat bereaksi, telapak tangannya mendarat di atas kepalanya. Mata Ningki bergerak-gerak. Jika Sekretaris Jenderal memaksakan akal ilahi ke dalam pikirannya, bukankah labu pemurnian binatang akan terungkap. Tetapi jika dia mencoba menghentikannya, dia akan merasa seperti sedang mencoba menyembunyikan sesuatu. Saat Ningki berada dalam dilema, tangan Sekretaris Jenderal menjauh. Kehendak spiritualnya tidak memasuki laut spiritual Ningki, tetapi hanya mengelilingi tubuh Ningki. Aneh? Aku dengan jelas melihatnya menamparmu, tapi tidak ada bekasnya di tubuhmu. Sekretaris Jenderal merenung sejenak dan menatap alis Ningki. Apakah ada yang aneh dengan lautan kesadaranmu? Bisakah dia mendeteksinya? Jika Anda tidak dapat merasakannya, dapatkah saya membantu Anda melihatnya? Melapor kepada Sekretaris Jenderal, tidak ada yang aneh di lautan kesadaran saya. Ningki tersenyum dan membungkuk. Karena kamu tidak ingin aku melihatnya, aku tidak akan memaksamu. Di parlemen kegelapan kita, tidak ada seorang pun yang akan melihat ke dalam lautan kesadaran orang lain tanpa izin. Kamu dapat yakin tentang hal ini. Bibir Sekretaris Jenderal tiba-tiba melengkung saat dia menatap Ningki dengan senyum tipis. Ceritakan padaku tentang wanita itu. Mari kita lihat apakah kita bisa mengetahui dari mana asalnya. Ya. Ningki mengangguk. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Ningki telah memberitahu Sekretaris Jenderal semua yang dia ketahui. Tiba-tiba sebuah buku yang sangat tebal muncul di tangan Sekretaris Jenderal. Buku itu bergerak dengan sendirinya, dan halaman-halamannya membalik dengan cepat. Mata tajam Ningki melihat isi buku itu. Itu berubah dengan liar, dan sepertinya setiap halaman berisi informasi yang sangat banyak. Namun, kecepatan perubahannya sangat cepat sehingga roh utama Ningki tidak dapat memeriksanya tepat waktu. Sekretaris Jenderal tampaknya membacanya dengan cermat. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa semangat utama dari seorang kultifator langkah kelima jauh lebih kuat daripada semangat seorang kultifator langkah keempat. Tuan Roh Sejati, buku apa itu? Ningki mau tidak mau bertanya kepada Roh Sejati melalui transmisi suara ketika dia melihat Sekretaris Jenderal telah berdiri tak bergerak selama lebih dari satu jam tanpa selesai membalik halaman. Buku ini disebut Kronik Kegelapan. Buku ini disusun setelah penggarap kegelapan pertama kali muncul. Buku ini mencatat peristiwa-peristiwa paling penting di setiap periode. Mencakup semuanya, dan hanya Sekretaris Jenderal yang berhak membacanya. Namun, Sekretaris Jenderal hanya bisa membacanya. Darkness Chronicle yang sebenarnya ada di tangan Parlemen Kegelapan, dan disimpan oleh semua anggota Dewan. Roh Sejati tersenyum dan mengirimkan transmisi suara. Karena Ningki bertanya tentang masalah yang tidak penting, tidak ada alasan baginya untuk tidak menjawab. Lagi pula, di antara semua penggarap kegelapan di Distrik 5, Ningki adalah satu-satunya yang paling ia harapkan. Bahkan Komandan Dewa Raksasa dan keberadaan alam kelahiran kembali lainnya tidak sepenting Ningki. Mata Ningki bergerak sedikit. Saat dia melihat Darkness Chronicle di tangan Sekretaris Jenderal lagi, ekspresinya sedikit berubah. Dia mungkin bisa mempelajari beberapa detail tentang kehidupan sebelumnya dari buku ini. Empat jam kemudian, halaman-halaman buku itu terbalik secepat kecepatan cahaya. Ningki mengira mereka harus menunggu lama di sini, tetapi tanpa diduga, Sekretaris Jenderal tiba-tiba menutup versi Dark Chronicle yang dikebiri dan memandang semua orang dengan ekspresi muram. Sekretaris Jenderal, apakah Anda sudah mengetahui asal-usul Lisang? Roh Sejati bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Sekretaris Jenderal menganggup pelan. Siapa dia? Roh Sejati sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah dari ekspresi Sekretaris Jenderal, dan nada suaranya menjadi lebih hati-hati. Dia adalah Nenek Moyang dari Kors Rache. Sekretaris Jenderal berkata dengan suara yang dalam, Masalah ini sangat penting. Saya harus segera melapor ke parlemen. Tunggu sebentar di luar. Nenek Moyang dari Kors Rache. Zenling terkejut, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia segera membawa Ningki dan Komandan Blutir ke pintu. Setelah pintu ditutup, Komandan Blutir tergagap. Tuan Zenling, Nenek Moyang yang disebutkan oleh Sekretaris Jenderal adalah Nenek Moyang semacam itu. Petik 2. Ningki sedikit bingung. Nenek Moyang macam apa itu? Namun, menambahkan kata leluhur ke dalam ras mayat, itu mungkin berarti lisang benar-benar berbeda dari kultifator langkah ke-6 biasa. Harus. Roh Sejati menganggup dengan ekspresi serius. Tuan Roh Sejati, siapakah leluhurnya? Ningki memandang Roh Sejati dan bertanya. 3516. Asal usul setiap ras, bukankah itu berarti ada puluhan ribu leluhur di dunia Zenluo? Ningki berkata dengan bingung. Setelah mendengar ini, ekspresi Komandan Blutir dan Roh Sejati menjadi sangat aneh. Zenling menepuk bahu Ningki. Baca lebih lanjut jika Anda punya waktu. Adik Ning, tidak semua leluhur memiliki umur sepanjang ras mayat. Kamu harusnya tahu tentang siklus reinkarnasi, kan? Umur Kaisar Agung terbatas. Begitu mereka mencapai batas reinkarnasi, mereka akan tersedot dan menjalani reinkarnasi. Tak terkecuali para leluhur. Mungkin satu-satunya yang bisa menembus batas ini untuk sementara adalah para anggota Dewan-Dewan Suci Tertinggi yang telah mencapai langkah ke-7. Kata Komandan Blutir, sebagian besar anak sulung tidak memiliki akhir yang baik dan pada dasarnya tidak hidup sampai saat itu. Persaingan antar ras sangat ketat sehingga kita tidak dapat merasakannya dengan jelas pada level kita saat ini. Namun, dari apa yang saya tahu, nenek moyang terakhir yang muncul adalah lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah 10.000 tahun di dunia luo ilahi? Bukan di dunia kecil itu, para penggarap langkah kedua dapat hidup selama 10.000 tahun, tetapi di dunia luo ilahi, baik mereka maupun di dunia kecil, mereka dapat hidup selama 10.000 tahun. Dapat hidup untuk suatu zaman adalah sebuah masalah. Beberapa hanya dapat hidup jutaan tahun sebelum tersedot ke dalam siklus reinkarnasi. Zen Ling berkata dengan tenang, oleh karena itu, sebagai nenek moyang dari ras mayat, Li Sang muncul selama perang 10.000 ras. Masalah ini sedikit banyak akan mempengaruhi perjanjian kegelapan dan Dewan Suci tertinggi. Berbicara tentang ini, roh sejati tiba-tiba tersenyum dan memandang Ningki. Untungnya, kamulah yang membantunya melarikan diri. Dengan cara ini, Dewan Kegelapan kita akan memiliki jejak kekerabatan dengannya. Kurasa Dewan akan memberimu beberapa hadiah lagi. Hadiah. Mereka mungkin juga memberinya kualifikasi untuk maju dari negara takdir ke negara reinkarnasi. Ningki mengutuk dalam hatinya. Kemudian, dia masih bingung dengan situasi saat ini di dunia Shen Luo. Tuan Zen Ling, menurut apa yang Anda katakan, hanya ada sedikit leluhur yang masih hidup. Itulah yang aku tahu. Adapun apakah ada nenek moyang yang bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk menyerang, aku tidak terlalu yakin. Zen Ling tersenyum dan mengangguk. Kamu bisa masuk. Kata Sekretaris Jenderal. Mereka bertiga mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Sekretaris Jenderal memandang Ningki sambil tersenyum. Senat telah memutuskan untuk memberi Anda kualifikasi untuk maju ke Faith State. Pada saat yang sama, Anda akan diberikan dua hadiah lagi. Berhenti sejenak, dia melihat Ningki dari atas ke bawah. Saya mendengar dari roh sejati bahwa Anda telah mengumpulkan tiga buah karma terbakar. Iya. Ningki mengangguk. Tiga saja tidak cukup. Karmamu terlalu banyak. Aku akan memberimu satu lagi. Sekretaris Jenderal tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya. Buah karma yang terbakar muncul di depan Ningki. Ningki sangat senang melihatnya. Dengan begitu, dia bisa membersihkan karmanya, dan dia akan lebih percaya diri untuk mencapai tingkat takdir. Apa yang kamu inginkan untuk hadiah kedua? Sekretaris Jenderal tersenyum. Mata Ningki berkedip. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Jika memungkinkan, saya ingin meminjam era kegelapan. Era kegelapan. Sekretaris Jenderal sedikit terkejut. Roh sejati menegur, sudahkah kamu menjadi lebih berani? Dia bahkan berani meminjam era kegelapan. Itu. Baiklah, aku akan meminjamkannya kepadamu selama tiga hari. Tapi hanya jika kamu mencapai keadaan takdir. Jika kamu gagal, kami akan membatalkan masalah ini. Selain itu, hadiah kedua tidak akan diberikan kepadamu. Terserah pada Anda. Sekretaris Jenderal berkata dengan santai. Zhen Ling sedikit terkejut. Bahkan untuk eksistensi setingkat sekretaris seperti mereka, sangat sulit untuk meminjam Dark AG Chronicle. Mereka harus memiliki kemampuan pertempuran yang cukup untuk dapat melakukannya. Dari sini, terlihat bahwa Sekretaris Jenderal sangat menghargai Ningki, atau Ningki telah memberikan kontribusi yang besar. Apakah mengetahui identitas asli Li Zhang akan sangat membantu Kongres kegelapan? Tentu. Ningki mengangguk. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Silakan, ambil buah karma yang terbakar. Jika kamu cukup kuat untuk memicu ujian surga, Kongres kegelapan akan mengatur agar kamu lulus ujian itu. Sekretaris Jenderal melambaikan tangannya. Melihat ini, roh sejati memimpin Ningki dan yang lainnya memberi hormat dan mundur. Kongres kegelapan memiliki tempat khusus bagi orang-orang untuk menjalani ujian surga. Ketika roh sejati dan Ningki tiba, ada orang lain yang sedang menjalani ujian surga. Dia juga mencapai tingkat takdir dari tingkat karma. Tempat itu tampak seperti ngarai. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya berdiri di pintu masuk, memperhatikan dengan penuh perhatian. Kebanyakan dari mereka berada di negara bagian karma atau negara pencarian dao. Ada sedikit rasa iri dan cemburu di mata mereka. Bagian dalam ngarai itu berantakan. Tidak hanya ada jejak ujian surga, tetapi ada juga sisa-sisa ujian surga sebelumnya. Hampir tidak ada tempat di ngarai luas yang masih utuh. Bisa dibayangkan berapa banyak kultifator yang telah melalui ujian surga di masa lalu. Ningki memandang ke arah kultifator yang sedang menjalani ujian surga. Dia terlihat biasa saja, tapi matanya tegas. Meskipun ada banyak luka di tubuhnya, dia tetap berdiri di udara dan menatap ujian surga tanpa rasa takut. Sama seperti Ningki, dia juga manusia. Ketika Chen Fan pertama kali datang ke markas kami, bakatnya sangat buruk sehingga dia membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk mencapai tahap kesempurnaan dari negara pencarian dao. Saya sudah menjadi kultifator negara karma tingkat menengah saat itu. Saya bisa aku tidak percaya dia akan mencapai faith state sekarang. Saya baru saja mencapai tahap kesempurnaan keadaan karma. Huh, saya masih ingat perseteruan saya dengannya. Dia hanyalah seorang kultifator negara pencarian dao tahap akhir, tapi dia sangat licin. Setiap kali saya ingin memberinya pelajaran, dia mampu menyelesaikannya. Tapi sekarang, levelnya jauh lebih tinggi dariku. Restasi seorang kultifator tidak sepenuhnya bergantung pada bakat. Untuk sampah seperti dia, selama dia punya cukup peluang dan tidak mati, dia punya peluang melampaui banyak rekannya. Tapi bakat mewakili seberapa jauh dia akan melangkah. Mungkin faith state akan menjadi tujuan akhirnya. Orang ini pasti salah satu dari para kultifator yang memiliki keberuntungan yang sangat baik. Ningki berpikir dalam hati. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah mendengarkan diskusi berbisik dari para penggarap di sekitarnya. Ledakan. Ujian surga yang terakhir telah gagal. Chen Fan memblokirnya. Semburan cahaya tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Cahaya putih awalnya berubah dari buram menjadi menyilaukan, dan itu berlangsung selama lebih dari 10 nafas. Ketika cahaya putih menghilang, aura Chen Fan telah banyak berubah, dan itu sebanding dengan puncak keadaan karma. Dia puluhan kali lebih kuat dari kultifator negara karma tahap sempurna. Selamat, Saudara Chen. Selamat, Saudara Chen. Banyak pembudidaya menangkupkan tinju mereka dan memberi selamat kepada Chen Fan ketika dia keluar dari lembah. Chen Fan menganggup dan menatap roh sejati. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Salam, Tuan Roh Sejati. Kamu kenal saya. Roh Sejati tersenyum. Lord True Spirit adalah sekretaris distrik 5. Tentu saja saya mengenal Anda. Chen Fan berbisik. Mendengar ini, mata semua orang berkedip karena terkejut saat mereka membungkuk ke arah roh sejati. Masuk. Roh Sejati menepuk bahu ningki. 3.517. Chen Fan menatap punggung ningki dengan tenang. Dalam benaknya, dia teringat penampilan ningki pada upacara kenaikan pangkat 200 tahun yang lalu. Dia telah menerobos dari negara Daokueri ke negara karma. Dia telah melewati beberapa level dan mencapai keadaan karma. Dia akan mencapai faith state, sama seperti dia. Dia tidak tahu berapa banyak waktu dan usaha yang telah dia habiskan untuk mencapai langkah ini, tetapi pihak lain hanya menghabiskan sedikit lebih dari 200 tahun. Guru berkata bahwa bakat tidak dapat membatasi pencapaian seseorang. Dengan bakat saya, itu membutuhkan banyak usaha untuk mencapai langkah ketiga, tetapi sekarang saya telah mencapai alam mandat surga. Saya jauh lebih kuat dari guru, dan saya berada pada level yang sama dengan saya. Bahkan saudara dan saudariku yang paling berbakat pun hanya berada pada fase awal keadaan sebab akibat. Aku tahu dia berbakat, tapi suatu hari nanti, aku akan menjauhkan diri darinya. Negara takdir jelas bukan tujuan akhir saya. Chen Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Tanpa sadar, dia sepertinya menganggap Ningki sebagai lawan yang tangguh di beberapa titik dalam hidupnya. Saya pikir orang itu adalah orang yang paling sombong di divisi 5 dalam 100 ribu tahun terakhir. Itu benar-benar dia. Saat itu, semua kultifator yang mencapai tingkat karma adalah kultifator dari wilayah kelima. Kudengar itu karena dia begitu kuat sehingga dia melenyapkan semua jenius dari wilayah lain. Saat dia menerobos, dia mencapai lingkaran besar tingkat karma. Tes. Saya bertemu dengannya di pasar batu asal surgawi. Tidak hanya budidayanya yang sangat kuat, tetapi dao perjudian batunya juga luar biasa. Jika ku ingat dengan benar, dia maju ke alam karma 242 tahun yang lalu. Dia akan mencapai faith state dalam waktu kurang dari 300 tahun. Kecepatan kultifasinya sangat mengerikan. Tidak lama kemudian dia mencapai faith state. Eksistensi setingkat komandan. Banyak kultifator yang hadir mengetahui latar belakang Ningki. Para pembudidaya lainnya yang tidak tahu banyak tentang Ningki memiliki pemahaman awal tentang Ningki melalui mulut mereka. Mereka sangat terkejut mengetahui bahwa Ningki telah mencapai tingkat karma kurang dari 300 tahun yang lalu. Bahkan beberapa penggarap negara takdir memandang Ningki dengan sedikit keseriusan. Saudara Ning baru saja masuk. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Beberapa sosok terbang di udara dan tiba. Sun Su melihat ke lembah dan melihat Ningki. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ini benar-benar saudara Ning. Saudara Ning akan mencapai tingkat takdir. Si Xiao Yue, Dream Cloud Swamp, dan Niao Yue saling berpandangan sebelum melihat ke arah Ningki. Mata mereka dipenuhi rasa iri dan kekaguman. Mereka yang dulunya adalah penggarap istana abadi akan naik ke keadaan takdir, sementara mereka masih dalam tahap awal keadaan kausalitas. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Ningki berdiri di kehampaan dan mengeluarkan empat buah karma terbakar dari tas spasialnya. Dia menelan satu terlebih dahulu dan langsung merasakan seolah ada nyala api yang menyala di dantiannya. Pada saat berikutnya, nyala api kemasan yang menyilaukan keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimutinya. Itu menyelimuti Ningki, dan pada saat yang sama, karma Ningki muncul di antara alisnya. Saat nyala api menyala, ia menyusut, berubah menjadi energi intisari yang menyatu ke dalam tubuh Ningki. Karena itu, aura di tubuhnya melonjak pesat. Hem. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia hanya mengonsumsi satu buah karma terbakar, namun budidayanya telah meningkat secara eksplosif. Jika dia mengonsumsi tiga buah karma terbakar berikutnya dan membersihkan karmanya sepenuhnya, maka kekuatannya pasti akan menjadi sekitar dua hingga tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Ternyata hanya ketika tubuh seseorang bebas dari karma barulah seseorang dapat benar-benar mencapai tingkat sempurna alam karma. Mata Ningki bersinar dengan sedikit pencerahan. Selanjutnya, dia mengonsumsi sisa tiga buah karma terbakar satu demi satu. Ketika buah karma terbakar terakhir memasuki perutnya, api di tubuh Ningki semakin kuat. Tanda karma didahinya terbakar seluruhnya, berubah menjadi esensi yang menyatu ke dalam tubuh Ningki. Meskipun Ningki belum mencapai tingkat takdir, kekuatannya sudah beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Awan di langit berubah. Sebuah bola mata perlahan muncul di balik lapisan awan gelap, diam-diam memperhatikan Ningki. Kamu sudah melewati masa kesengsaraan. Ningki terkejut. Dia mengira perjanjian kegelapan akan memiliki beberapa tindakan lain, seperti ketika mereka diminta untuk berendam di kolam hitam yang terlihat seperti kotoran. Tunggu, mungkinkah efeknya tidak hanya terjadi satu kali saja, tapi bisa bertahan lama. Mata Ningki sedikit berubah. Jika tebakannya benar, dia bahkan tidak memerlukan izin perjanjian kegelapan untuk memicu kesengsaraan tanpa diketahui oleh Majelis Suci. Namun, jika dia tidak memiliki catatan, anggota Dewan tidak akan membiarkan dia melewati masa kesengsaraan dengan sukses. Selain itu, Ningki tidak yakin berapa lama efeknya akan bertahan. Efeknya mungkin masih ada saat dia mencapai tingkat karma, namun mungkin tidak akan berfungsi saat dia mencapai tingkat kelahiran kembali berikutnya. Dengan begitu, dia harus berhadapan langsung dengan Majelis Suci. Selesaikan keadaan karma, kamu diizinkan melewati kesengsaraan. Bola mata itu menatap Ningki selama selusin nafas sebelum suara gemuruh meledak di atas kepala semua orang. Kemudian, awan gelap berangsur-angsur berkumpul dan bola mata tersembunyi di balik awan gelap. Ledakan. Ningki tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Sambaran petir jatuh dari langit dan mendarat di tubuhnya. Ada total sembilan sambaran petir kesengsaraan, dan masing-masing sambaran petir lebih kuat dari sambaran petir terakhir. Meskipun sambaran petir pertama adalah yang terlemah, sebagian besar penanam karma akan terluka parah karena tubuh mereka belum terbiasa dengan kekuatan sambaran petir. Namun jika mereka dapat bertahan dari serangan pertama, mereka akan mampu bertahan dari delapan serangan lainnya. Jika mereka bisa selamat dari serangan pertama, peluang mereka untuk selamat dari kesengsaraan akan sangat meningkat. Seorang kultifator negara takdir berkata dengan tenang. Banyak kultifator alam karma di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka merasa seperti telah mempelajari sesuatu. Kemudian, mereka melihat sambaran petir pertama menghilang begitu mendarat di tubuh Ningki, seolah itu hanya formalitas. Ningki berdiri di sana dengan tenang. Bagaimana ini mungkin? Para penggarap negara takdir tercengang. Chen Fan menatap Ningki dengan tatapan tidak percaya di matanya. Jika bukan karena Heling Panacea yang langsung menyembuhkan luka fisiknya, dia tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan guntur kedua, apalagi berhasil melampauinya. Tapi sekarang, Ningki sepertinya baik-baik saja. Semua orang tidak bisa tidak merasakan sedikitpun kecurigaan di hati mereka. Mereka tanpa sadar melihat kebalik awan gelap. Apakah memiliki bakat yang baik membantu seorang anggota dewan selama masa kesengsaraan? Chen Fan mengepalkan tangannya dan kemarahan muncul di matanya. Tuan Roh Sejati, sepertinya Saudara Ning akan mencapai tingkat takdir. Komandan Sue Kiyu tersenyum. Pantas saja dia adalah elit di distrik kelima. Bahkan kesengsaraannya pun berbeda. Roh Sejati mengangguk sambil tersenyum. Kata-katanya seperti Wang Po yang menjual melon. Namun, ketika yang lain mendengarnya, mereka tidak merasa ada yang salah dengan hal itu. Sebaliknya, mereka menyetujuinya. Gemuru guntur lain datang dari awan gelap, dan kesengsaraan petir kedua terjadi di belakang, menimpa Ningki. 3.518 Kesengsaraan petir kehendak surga ketiga terjadi sesuai jadwal, diikuti oleh kesengsaraan keempat, kelima, dan keenam. Setiap kesengsaraan petir kehendak surga yang mendarat di tubuh Ningki memiliki momentum yang besar tetapi pengaruhnya kecil. Hanya ketika kesengsaraan petir kehendak surga yang kesembilan, Ningki merasakan sesuatu yang istimewa. Tekanannya seperti serangan berkekuatan penuh dari prajurit Veidstedt. Ledakan. Asapnya menyebar. Seluruh tubuh Ningki diselimuti oleh cahaya putih, dan auranya terus meningkat. Dalam sekejap mata, ia telah melampaui keadaan karma yang sempurna sejauh ini. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, auranya hampir sama dengan aura Chen Fan ketika dia baru saja menerobos. Itu terus menanjak. Satu kali, dua kali, tiga kali. Hanya ketika mencapai sepuluh kali lipat barulah laju kenaikannya perlahan melambat. Saat itu, sudah satu jam sejak Ningki mengatasi kesengsaraan petirnya. Aura saudara Ning sangat menakutkan. Jangan bilang auranya sama seperti sebelumnya. Apakah kamu menerobos dan mencapai alam amanat surga dalam lingkaran penuh? Sun Su menatap Ningki dengan tercengang. Si Xiao Yue dan dua lainnya terkejut tetapi mereka tidak yakin dengan tingkat kultifasi Ningki saat ini. Adik Ning nampaknya berada di tahap awal Faith State, tapi dia jauh lebih kuat daripada para kultifator biasa di tahap awal Faith State. Dia hampir sama kuatnya dengan mereka yang berada di tahap pertengahan Faith State. Komandan Blutir memandang Roh Sejati saat dia berbicara. Roh Sejati mengangguk sambil tersenyum. Itu benar. Dia memiliki landasan yang kuat, seperti yang bisa kamu lihat ketika dia mencapai tingkatan karma di lingkaran besar tingkatan pencarian Dao. Dia akan menjadi lebih kuat dari rekan-rekannya ketika dia mencapai tingkatan tengah, akhir, dan bahkan tingkatan besar. Lingkaran Negara Takdir Tidak peduli seberapa kuat Anda, kesenjangan ini hanya akan semakin kecil. Setelah Anda mencapai alam kelahiran kembali, hal itu dapat diabaikan. Mata Chen Fan berbinar karena tekat. Bahkan jika dia bukan tandingan Ningki dalam waktu singkat, dia tidak percaya bahwa dia akan lebih lemah dari Ningki begitu dia mencapai tingkat kelahiran kembali. Apa yang Chen Fan tidak ketahui adalah bahwa Ningki hanya menunjukkan tingkat kultifasinya di permukaan. Faktanya, keterampilan Ningki yang paling kuat, kekuatan tubuhnya, tidak ditampilkan sama sekali. Hanya beberapa kultifator yang berhati-hati yang melihat Ningki melewati langit dengan begitu mudah. Setelah kesengsaraan guntur kehidupan, dia mulai bertanya-tanya seberapa kuat tubuh Ningki. Awan gelap perlahan menghilang. Ningki telah melewati kesengsaraan petir amanat surga dalam kondisi hampir sempurna. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengkonsolidasikan kekuatannya sama sekali. Dia dengan mudah mencapai fase awal keadaan takdir tanpa rasa tidak nyaman. Apakah itu kekuatan negara takdir? Ningki menutup matanya dan merasakannya. Tiba-tiba, jejak pencerahan muncul di hatinya. Jika Ningki seperti raksasa dengan belenggu ketika dia berada di alam karma, maka sekarang dia seperti raksasa yang telah melepaskan belenggu tersebut. Dia masih raksasa, tapi kekuatannya sangat berbeda. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa khawatir akan serangan balik dari kekuatan karma. Saat itu, saya mengatakan bahwa jika Anda dapat maju ke tahap reinkarnasi dalam 200 tahun, saya secara pribadi akan menerima Anda sebagai murid saya. Sayangnya, Anda telah melampaui batas waktu itu. Setelah awan gelap benar-benar menghilang, bola mata itu kembali muncul. Di saat yang sama, suara nyaring dan jelas meledak di atas kepala semua orang. Semua orang saling memandang dengan bingung dan kemudian memandang Ningki secara bersamaan, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Suara ini jelas berasal dari bola mata, dan bola mata itu jelas merupakan anggota Dewan Perjanjian Kegelapan yang sangat kuat. Sebenarnya ada anggota Dewan yang ingin menjadikannya murid. Bakatnya begitu kuat. Sayang sekali dia masih belum mencapai standar anggota Dewan. Sayang sekali, jika dia bisa menjadi murid anggota Dewan, dia akan memiliki peluang besar untuk mencapai langkah kelima di masa depan. Komandan Blutir, Sun Sudan yang lainnya, termasuk Roh Sejati, semuanya tercengang. Mereka sudah menebak siapa anggota Dewan yang bertanggung jawab atas kemajuan Ningki ke negara takdir. Aku minta maaf telah mengecewakanmu. Ningki menangkupkan tangannya. Bola mata milik anggota Dewan menatap Ningki beberapa saat, lalu perlahan menghilang. Sayang sekali, Roh Sejati menghela nafas. Jika Ningki bisa menjadi murid anggota Dewan, itu berarti akan ada orang lain di distrik kelima yang bisa menyaingi Roh Sejati. 200 tahun untuk mencapai tingkat reinkarnasi dari tingkat karma sempurna. Apakah anggota Dewan begitu ketat dalam menerima murid? Roh Sejati berpikir dalam hati. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Ningki. Ayo pergi. Ningki mengangguk. Dia memandang Sun Sudan yang lainnya segera setelah dia meninggalkan lembah. Keduanya berkomunikasi secara telepati dan memutuskan waktu untuk bertemu. Kemudian, Ningki mengikuti Roh Sejati dan menghilang dari pandangan semua orang. Chen Fan diam-diam melihat Ningki pergi, lalu berbalik dan pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Dia seharusnya senang karena dia telah mencapai Faith State, tapi sekarang, dia agak enggan. Tu duo, aku tahu kenapa dia tidak mau menjadi muridmu. Sekretaris utama memandangi sosok yang tidak jauh dari situ sambil setengah tersenyum. Tu duo mendengus. Jika itu aku, aku akan melakukan hal yang sama jika aku menerima janji dari anggota Dewan Serigala Surgawi. Lagipula, memiliki keberadaan alam abadi sebagai tuanku jelas tidak bergensi seperti memiliki kaisar hebat seperti tuanku. Apa yang terjadi di lembah tidak bisa disembunyikan dari mereka berdua. Meski belum pernah ke sana secara langsung, mereka telah melihat semuanya dari awal hingga akhir. Kamu benar, tapi dia gagal sekarang. Bukankah kamu harus bertanya padanya apakah dia bersedia menjadi muridmu? Meskipun dia belum mencapai persyaratan sebagai anggota Dewan, itu cukup baginya untuk mencapai tingkat takdir dari tingkat karma dalam 200 tahun. Ketika Anda dan saya seusianya, kami tidak memiliki bakat seperti ini. Sekretaris utama tersenyum. Kuda yang baik tidak memakan rumput masa lalu. Tahukah kamu? Tu duo memelototi kepala sekretaris dan berhenti. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya di sini bukan untuk berbicara omong kosong dengan Anda hari ini. Apa yang Anda laporkan beberapa hari yang lalu, apakah benar? Leluhur ras mayat, Li Sang, telah muncul kembali. Tentu saja benar, tapi kenapa kamu bertanya? Sekretaris utama sedikit terkejut dan memandang Tu duo dengan curiga. Apakah kamu lupa keistimewaan dari Kors Rache? Tu duo mencibir dan berkata, nenek moyang ras mayat memiliki garis keturunan yang sangat murni. Jika dia menggigitnya, bahkan seekor keledai pun bisa menjadi kultifator langkah kelima. Jika dia benar-benar muncul, aku khawatir banyak Kaisar Agung yang akan berkumpul. Kamu dan saya telah terjebak di alam yang tidak dapat dihancurkan begitu lama. Anda dan saya telah lama terjebak di keadaan tidak bisa dihancurkan, namun kami belum bisa menemukan peluang untuk menjadi Kaisar. Bagaimana kita bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Apakah kamu sedang memikirkan tentang seorang leluhur? Sekretaris utama sepertinya tidak mengenali tu duo. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Bagaimana mereka bisa menghadapi kultifator langkah ke-6? Mereka ada di sini. Aku akan memberitahumu secara detail nanti. Mata tu duo berkedip. Kemudian, suara roh sejati terdengar dari luar. Sekretaris utama melirik tu duo dan membuka pintu. Hem, Tuan tu duo. 3.519. Salam, Senior tu duo. Ningki menangkupkan tangannya. Meski sudah berada di fase awal Faith State, ia masih merasakan sedikit tekanan saat menghadapi tu duo yang diduga berada di puncak langkah ke-5. Saya mendengar bahwa Anda pernah bertemu langsung dengan nenek moyang ras mayat, Li Sang. Ceritakan lebih banyak tentang detailnya. Mata tu duo berkedip saat dia bertanya. Ningki menganggup dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Tidak ada yang disembunyikan, tapi ada satu hal yang tidak dia ceritakan kepada siapapun. Li Sang telah meninggalkan sedikit energi di tubuhnya. Bahkan Sekretaris Jenderal tidak menyadarinya ketika dia memeriksa tubuh Ningki. Kamu bilang, Li Sang akan menggigitmu sebagai balasan karena telah melepaskannya. Senyuman tu duo perlahan membeku. Ya, aku menolaknya. Menurutku dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Tahukah kamu, tu duo menghela nafas? Jika dia menggigitmu, kamu akan bisa segera membentuk pil abadi dan melewati ambang tingkatan takdir dan tingkat kelahiran kembali untuk mencapai langkah kelima tanpa melalui kesengsaraan petir. Apakah begitu? Roh sejati tertegun dan memandang tu duo dengan tidak percaya. Apakah benar-benar ada hal yang baik di dunia ini di mana seseorang dapat secara langsung melintasi dua tingkat kecil dan satu alam besar tanpa melalui kesengsaraan petir? Kenapa dia tidak pernah mendengarnya? Ningki tertegun sejenak, ekspresinya berubah beberapa kali. Jika apa yang dikatakan tu duo benar, dia mungkin melewatkan kesempatan. Tetapi, setelah menenangkan diri, Ningki masih merasa segalanya tidak sesederhana itu. Li Sang pasti punya rencana yang belum dia ketahui. Lupakan saja, jika kamu melewatkannya, maka kamu akan melewatkannya. Apalagi setelah digigit, kamu akan berubah menjadi mayat, yang mungkin bukan hal yang baik bagimu. Tiba-tiba berganti ras dapat dengan mudah menyebabkan kemacetan di jalurmu. Budidaya, pernah ada contoh seperti itu, seorang jenius dengan bakat luar biasa. Seorang anak ajaib berbakat berubah menjadi ras lain secara kebetulan. Sejak saat itu, dia menghilang. Sekretaris Jenderal tersenyum dan berkata, setiap orang memiliki peluangnya masing-masing. Kemalangan dan keberuntungan datang bersamaan, dan kemalangan mengintai di dalam. Dia berhenti. Karena kamu telah mencapai tingkat takdir, aku akan menepati janjiku. Ambillah Darkness Chronicle ini. Ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku ketika waktunya tiba. Sekretaris Jenderal mengeluarkan Darkness Chronicle dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki menerimanya dengan hormat. Jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi. Sekretaris Jenderal melambaikan tangannya. Iya. Roh sejati menganggup dan pergi bersama Ningki. Sekretaris Jenderal kembali memandang Tudo dengan ekspresi serius. Jangan sembunyikan apapun dariku tentang apa yang sedang kamu lakukan. Tudo tersenyum dan berkata, karena aku datang mencarimu, itu artinya aku menginginkan bantuanmu. Mengapa aku menyembunyikannya darimu? Meskipun Kors Rache progenitor kuat, Anda lupa bahwa Kors Rache memiliki kelemahan yang fatal. Sekretaris Jenderal mengerutkan kening. Kelemahan. Jimat Daois manusia. Kalau tidak, bagaimana nenek moyang ras mayat ini bisa ditindas oleh kaisar besar biasa? Sejauh yang saya tahu, kekuatan Matt Daois hanya berada di posisi terbawah Marsial Monarch pada era itu. Tudo tersenyum. Melanjutkan. Kata Sekretaris Jenderal. Saya memiliki jimat yang khusus menahan klan mayat. Asal-muasal jimat ini kebetulan terkait erat dengan masalah ini. Itu berasal dari kakak senior Daois gila. Tudo tersenyum tipis. Kakak senior Daois gila. Sekretaris Jenderal sepertinya mengingat sesuatu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Meski begitu, satu jimat tidak akan cukup untuk menghadapi nenek moyang. Setelah Sekretaris Jenderal tenang, dia berkata dengan suara yang dalam. Berurusan dengannya. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang berurusan dengannya? Saya akan menjual jimat yang dapat menekannya ini dengan imbalan dua tetes esensi darah. Tidak bisakah? Tudo berkata sambil tersenyum. Sekretaris Jenderal merenung sejenak dan memandang Tudo. Akan kulihat apakah aku bisa menemukan keberadaannya. Setelah Ningki memperoleh Darkness Chronicle, dia langsung meminta ruang rahasia di markas. Dengan statusnya saat ini, sangat mudah baginya untuk meminta kamar rahasia. Dia bahkan tidak perlu melalui prosedurnya. Ketika penggarap yang bertanggung jawab di bidang logistik mengetahuinya, dia segera mengaturnya untuknya. Itu adalah ruang rahasia dengan pertahanan yang sangat tinggi. Bahkan kekuatan spiritual seorang kultifator langkah kelima akan kesulitan untuk menyusup ke dalamnya. Setelah memasuki ruang rahasia, Ningki duduk diam selama lebih dari 10 napas waktu. Kemudian, sosoknya bergerak sedikit dan menghilang dari ruang rahasia. Di tempat pelatihan budidaya terbaik, Ningki tersenyum sambil memegang Dark Chronicle di tangannya. Tiga tahun sudah cukup bagiku untuk membaca informasi yang kuinginkan. Sekretaris Jenderal telah setuju untuk meminjamkannya Dark News Chronicle selama tiga hari, tetapi di tempat pelatihan budidaya terkemuka, tiga hari ini dapat digunakan seperti tiga tahun. Itu setara dengan menerima tawaran besar. Saat dia dengan lembut membuka kronik kegelapan, hati Ningki sedikit bergerak saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Jiang Tiansu. Halaman-halaman buku itu terbalik dengan cepat. Tampaknya dapat merasakan informasi yang ingin diambil Ningki. Ningki tidak perlu mengendalikannya sama sekali. Pembalikan berlanjut selama sekitar satu hari. Informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata Ningki. Semua informasi ini terpatri dalam benaknya. Ketika dia ingin mengambilnya kembali di masa depan, dia dapat dengan mudah membaliknya. Berbeda dengan Sekretaris Jenderal, kecepatan Ningki membalik halaman Dark News Chronicle jelas berkali-kali lebih lambat. Ketika Sekretaris Jenderal membaliknya, Ningki tidak dapat mengingat informasi tersebut meskipun dia telah melihat halaman itu dari sudut matanya. Dua hari kemudian, kecepatan membalik Dark News Chronicle semakin lambat. Apakah tidak ada informasi tentang Jiang Tiansu yang tercatat di dalamnya? Ataukah budidayanya tidak memenuhi syarat untuk dicatat? Jejak kecurigaan muncul di mata Ningki. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, halaman-halaman itu tiba-tiba berhenti. Ningki memusatkan pandangannya pada halaman itu, dan sepotong informasi segera mengalir ke dalam pikirannya. Jiang Tiansu, keturunan keluarga Jiang, kakak pertama dari Istana Bintang Al-Kait di Pavilion Bintang Kuno, berada di tingkat kelima alam mayat hidup. Ayah, Jiang Taixu, cucu kaisar keluarga Jiang, berada di tingkat alam mati. Langkah kelima dari negara mati. Ibu, Feng Yao, keturunan keluarga Feng, berada di langkah kelima dari negara mati. Dia berada di langkah kelima dari keadaan mati. Jadi orang tua Jiang Tiansu berada di langkah kelima dari negara mati, dan ibunya adalah keturunan dari keluarga Feng. Latar belakang seperti itu cukup baginya untuk meremehkan banyak kultifator. Sayangnya, informasinya terlalu sedikit dan tidak cukup detail. Ningki berpikir sejenak dan berbisik lagi, Kaisar Ilahi Beisuan. Halaman-halaman buku itu terbalik dengan cepat. Tiga hari kemudian, halaman tersebut berhenti secara otomatis. Tidak ada informasi tentang Kaisar Ilahi Beisuan. Ningki curiga bahwa gelar ini mungkin diberikan kepadanya oleh orang-orang dari dunia dewa, jadi tidak ada catatan tentang itu di Kronik kegelapan. Ia berpikir sejenak dan berbisik lagi, Subhuti. Halaman-halamannya terbalik lagi. Kali ini, halaman-halaman itu berhenti setelah setengah hari, dan banyak informasi mengalir kepikiran Ningki. Subhuti, Master Sekte dari Sekte Setan Darah. Subhuti, seorang penggara parlemen kegelapan. 3520. Setelah membaca informasi tersebut, Ningki terdiam lama. Dia mengira kematiannya di kehidupan sebelumnya ada hubungannya dengan Jiang Tiansu, tetapi Great Dark Chronicle sebenarnya mencatat bahwa dia dibunuh oleh Kaisar Agung keluarga Jiang. Rahasia macam apa yang dia temukan dalam reinkarnasi segudang dunia bahwa Majelis Suci akan mengirim Kaisar Agung untuk membunuhnya. Catatan di akhir Great Dark Chronicle juga sangat menarik. Jika Anda menemukan jejak reinkarnasi orang ini, perhatikan baik-baik. Bahkan Parlemen kegelapan pun sangat tertarik dengan masalah ini. Apa yang dia temukan di kehidupan sebelumnya mungkin sangat penting. Beberapa hari kemudian, Ningki memastikan bahwa tidak ada informasi lebih lanjut tentang kehidupan sebelumnya di Great Dark Chronicle. Ningki kemudian mencari beberapa kata kunci, Ning Houtian, Houtian, Jian Silai, Olalaba, Del. Tapi dia tidak dapat menemukan informasi berguna tentang kata kunci tersebut. Li Sang Setelah membalik-balik halaman selama tiga hari, setumpuk informasi mengalir ke pikiran Ningki. Li Sang, salah satu dari tiga nenek moyang ras mayat. Ia terlahir sebagai kaisar agung, namun keberadaannya tidak diketahui setelah perang kaisar kuno berakhir. Informasi terakhir mengatakan bahwa Li Sang ditindas oleh penganut Tau Gila di kebangkitan surga medan perang dunia bawah kegelapan dengan seni terlarang. Kemudian, seni terlarang tersebut dipatahkan oleh Ningki dari distrik kelima parlemen kegelapan. Setelah Ningki melihat namanya, dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia menyadari bahwa sebagian besar informasi di Dark AG Chronicle tidak terlalu detail. Itu hanya perkenalan yang sangat umum. Entah karena sumber informasinya tidak bisa menemukan informasi detailnya. Itu karena roh sejati mengatakan bahwa Great Dark Chronicle ini belum lengkap, dan Great Dark Chronicle yang lengkap ada di tangan para penasihat. Tiga tahun kemudian, Ningki meninggalkan tempat latihan kultifasi teratas dan kembali ke ruang rahasia markas parlemen kegelapan. Dia mengembalikan Great Dark Chronicle dan pergi ke tempat dia telah mengatur untuk bertemu Sun Su dan yang lainnya. Dalam tiga tahun terakhir, Ningki telah mencari banyak informasi. Akhirnya, dia kehabisan kata kunci dan memilih detail dari gambar besar. Setidaknya ketika dia melihatnya di masa depan, dia akan bisa mengenalinya dengan segera. Namun sayangnya, keberadaan alam kaisar agung pada dasarnya tidak memiliki penampakan apapun. Hanya alam abadi, alam abadi, dan alam abadi yang dapat dilihat dari informasi tersebut. Misalnya ayah Jiang Tian Su, Jiang Taik Su, dan ibu, Feng Yao. Ningki sudah tahu seperti apa rupa mereka. Tak jauh dari markas Covenant of Darkness, terdapat sebuah restoran bernama Sky Wine Restaurant. Konon dibuka oleh seorang komandan, jadi bisnisnya sangat bagus. Banyak penggarap perjanjian kegelapan yang sering mengunjungi tempat ini. Beberapa hari yang lalu, Ningki membuat janji dengan Sun Su dan yang lainnya. Saat dia tiba, mereka berempat sudah duduk. Saudara Ning, selamat, selamat. Setelah Ningki duduk, mereka berempat tersenyum dan memberi selamat padanya. Banyak biksu di restoran tanpa sadar memandang Ningki. Kebanyakan dari mereka tahu siapa dia. Dalam beberapa hari terakhir, reputasi Ningki jauh lebih besar daripada saat dia maju ke alam karma. Bagaimanapun, dia telah diperiksa oleh anggota Dewan. Bahkan jika dia tidak berhasil menjadi murid senator, dia sudah sangat kuat. Apakah kamu berada di markas akhir-akhir ini? Ningki tertawa. Kadang-kadang, saya akan berada di markas, tetapi sebagian besar waktu, saya akan keluar untuk menjalankan misi. Lagi pula, buah karma yang terbakar sulit ditemukan, dan saya harus mulai mengumpulkannya sekarang. Akan terlambat untuk mencarinya ketika aku mencapai kesempurnaan karma. Sun Su tersenyum. Meskipun kamu mengatakan bahwa kamu sedang mencari buah karma yang terbakar, kamu telah menghabiskan sebagian besar waktumu di batu asal surgawi. Batu esensi yang kamu peroleh karena saudara Ning seharusnya hampir dikonsumsi olehmu, bukan? Jika Anda menyerap semua batu esensi asal ini, kekuatan Anda saat ini akan setidaknya tiga kali lebih kuat. Oin. Mimpi Yuns memutar matanya ke arah Sun Su. Ning Ki menemukan bahwa budidaya Sun Su memang sedikit lebih lemah dibandingkan si Xiao Yue dan dua lainnya. Secara logika, mereka berempat memiliki bakat yang sama, dan mereka berhasil menerobos pada saat yang sama, jadi tidak ada alasan untuk menjadi seperti ini. Hanya setelah mendengar kata-kata Dream Cloud Z barulah dia tahu bahwa Sun Su mungkin telah memperoleh penghasilan saat itu. Semua batu esensi asal telah disiasiakan. Bukankah ini untuk buah karma yang terbakar? Sun Su berkata dengan perasaan bersalah. Aku tidak akan tinggal di markas terlalu lama kali ini. Bagaimana kalau begini, ayo pergi ke pasar pertukaran batu asal surgawi? Ning Ki tertawa. Di alam takdir, sumber daya budidaya yang dibutuhkan akan meroket. Dia juga perlu mengisi kembali perbendaharaannya. Pembudidaya langkah keempat bisa langsung menyerap batu esensi asal untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka. Ketika dia maju ke alam karma, dia langsung menembus tahap kesempurnaan. Namun, dia baru berada di fase awal Faith State. Dia harus menyerap banyak batu esensi jika dia ingin membuat terobosan. Begitu Ning Ki mengatakan ini, mata Sun Su dan tiga lainnya berbinar. Bahkan para kultifator yang menguping pembicaraan mereka memiliki sedikit rasa iri dan cemburu di mata mereka. Beberapa ratus tahun yang lalu, Ning Ki telah mengalahkan Master Zeduo, Master asal surga tingkat lima di pasar pertukaran batu asal surgawi. Banyak orang masih mengingatnya. Saudara Ning, kami akan mengandalkanmu kali ini. Sumber daya budidaya yang diberikan oleh keluarga kami benar-benar tidak sebaik Anda membawa kami ke pasar pertukaran batu asal surgawi. Sun Su berkata dengan gembira. Si Xiao Yue membuka mulutnya perlahan dan hendak mengatakan sesuatu. Dia tiba-tiba menutup mulutnya dan melihat kekejauhan. Mereka melihat sesosok tubuh menaiki tangga dan berjalan lurus menuju Ning Ki dan yang lainnya. Chen Fan. Beberapa dari mereka saling memandang dengan heran. Apa yang dilakukan Chen Fan di sini? Mereka tidak berasal dari generasi yang sama dengan Chen Fan dan mereka belum banyak berinteraksi sebelumnya. Saudara Ning. Chen Fan memandang Ning Ki dan tersenyum. Saudara Chen, ada apa? Ning Ki tersenyum. Tuanku pernah mengatakan kepadaku bahwa bakat tidak berarti segalanya. Seberapa jauh kamu bisa berjalan di jalan tergantung pada dirimu sendiri? Meskipun Saudara Ning memiliki banyak pendukung di belakangnya, dan bahkan kesengsaraan guntur mandat surga diganggu dan dikurangi kekuatannya, tapi saya harap Saudara Ning dapat memahami kebenaran ini. Karena orang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Chen Fan tersenyum. Karena itu, dia tersenyum pada Sun Su dan yang lainnya lalu berbalik untuk pergi. Ning Ki mengerutkan kening dan memandang si Xiao Yue dan yang lainnya. Apakah ada yang salah dengan pikirannya? Si Xiao Yue dan yang lainnya saling memandang dengan aneh dan kemudian menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak tahu. Chen Fan belum pergi. Setelah mendengar kata-kata Ning Ki, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak dan menoleh ke Ning Ki. Saudara Ning, kamu tidak mengerti. Apa yang saya maksud? Aku mengerti, tapi aku tidak tahu kenapa kamu mengatakan ini padaku. Apakah kita sangat dekat? Ning Ki berkata dengan ringan. Saya harap Anda tahu apa yang harus dilakukan. Chen Fan terdiam beberapa saat, lalu dia tersenyum dan berbalik untuk menuruni tangga. Saudara Ning, saya pernah mendengar bahwa Chen Fan suka menyinggung perasaan orang. Saya akhirnya melihatnya sendiri hari ini. Dia mengatakan bahwa seseorang mengganggu kesengsaraan guntur Anda dan mengurangi kekuatannya. Dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Bagaimana kesengsaraan guntur bisa terjadi? Terganggu. Xiao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, tidak perlu memperhatikan orang seperti ini. Ayo pergi ke pavilion sumber surgawi dan lihat apakah ada hal baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.